salam FM lovers ketemu lagi di channel saya kita manager kekuatani ini gue Andi Berandi dilanjutan ke Big Brothers Challenge main road SC dimana saat ini kita telah memasuki 2 laga terakhir Liga Inggris dan juga laga final Liga Eropa eh ya Liga Eropa dari mana saya bisa mendapatkan laga final kita tarik pool dulu dari Liga Eropa dimana posisi main Eropa saat itu berada dengan kita kalah 21 dari bros yang muncul yang saat ini berstatus sebagai lawan di final untuk gelaran apa namanya yang didapat di musim ini sejatinya sudah ada 2 gelar yang didapat yang pertama Piala FA Community Shield dan juga yang kedua adalah Carabao Cup sementara untuk di Liga Inggris kita berhasil sementara menempati peringkat 3 namun posisi ini masih terancam untuk tergeser dikarenakan kita akan menghadapi 2 tim yang cukup kuat sebenarnya waktu pertandingan sebelumnya sebelumnya kalah melawan Liverpool kita masih ada challenge untuk kemudian menjuari 2 Riga Inggris namun kalah atas Liverpool menjadi sangat sulit untuk kemudian main lor untuk bisa luara ya karena poinnya juga sudah cukup jauh seperti itu dan akhirnya ruang kita adalah dua yaitu mempertahankan diri untuk kita bermain di Liga C&G dengan dua cara yang pertama kita berhasil meraih poin yang signifikan melawan Gelsi dan Arsenal dan yang kedua adalah menang melawan Borussia dan Borussia menang berhasil meraih poin nah apa namanya melawan Borussia sendiri rekornya adalah 21 ya jadi kalau kita lihat Provisors Meeting kita apa namanya sebelumnya menang dua kali ya di ajang yang sama kita sebelumnya namun kalah namun kalahnya ini karena kita menggunakan bermain banyak bermain kadangan ya jadi kalau rasanya kalau yang kita bermain ini mudah-mudahan kita bisa bermain seperti itu oke kita akan melawan Arsenal ya dan Chelsea Chelsea oke melawan Chelsea sebagai peringkat pertama pertanyaan mereka akan mempertahankan apa namanya posisi ya yang pastinya mereka akan bermain ultim yang seperti itu oke yang berikut adalah starting operator kita masuk saja level pertandingan ya disitu memang ketahuan yang kita hadapi ini Chelsea main point ya oke ini kalau terus yang dia tiga disini posisornya kita tinggal ya tinggal 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 ini Chelsea memang agak tulis ya walaupun di ini mereka berkelas kali kita masih belum stabil ya segitu nih masih bisa tergeser oleh macam terkenal jadi jadi oke untuk menonton Chelsea minor akan menggunakan seragam warna di kamera yang kita seragam di awal-awal memberikan semangat kali ini peluang dari Chelsea kita lihat disana kita lihat ya ada belian disana sorry aduh nyari saja dana ternyata gol apa yang terjadi aduh menit kedua langsung kita gol benar-benar sekali Chelsea benar-benar ingin mengidam di dantang belah ring ini 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 sel semangat kali satu gol ini menjadi yang buruk bagi main road ya sekali gol bunuh dirinya limit ditawar buat nilai struggle untuk performa nilai dulek padahal memang kayak benar siap ya tadi menurut ya menurut ya bunuh uangannya 1b daya Chelsea dari pin yang paling paling kuat di finansia sehingga mereka bisa merupakan komen-komen bukan main road banyak komen-komen nya seterusnya merupakan komen-komen kita beli bukan beli bintang namun kita berhasil melahirkan mereka sebagai pemenang bintang terus kita mainin dorab dan musik brown wheel kalau itu ya tempat yang terkena yang kemudian tidak menurutkan musil ya kenapa menurutkan brown wheel karena memang stamina juga ya maksud kita akan menang alzheimer ya saya sekali lagi mempandu drum surat saya cep ya aduh yang sekali pakai update kita lihat dan ya kita kebobolan lagi di awal babak kedua seperti tadi di bawah babak pertama kita kebobolan kita lihat di website jelas tipisannya dari beberapa dia buat komen portugal di sini kita kebobolan lagi untuk mengkomentari ketandingan ini memang belakangan menurut hampir lagi agak turun kebobolan kuali kemenangan atau spirale lain itu memang masih salah melawan tepul dan sering melawan tirale tapi kita sudah lalu serna agar laku dan lihat terlalu terlalu bagus pemain kemudian terbayar ketika melawan Chelsea karena posisi kita sudah terancam dan meskipun memang tidak satu poin saja kita lihat dari skor aja kita menggunakan di uang kalian oke kita inkorate inkorate saja setidaknya bisa mencetak satu dua aduh weber banyak kesalahan kita lihat dan mungkin juga inilah perbedaan buat Chelsea dan many road beruntung sekali kita jarang ketemu Chelsea di ajang piala karena kalau di ajang tap-tap ketemu Chelsea mungkin yang besar kita akan mencetak ya ada team yang di tangguh ya pasti nanti ya kalau batau padahal sempat bermain bagus tadi oke lumayan main bar Los Alportugal kita pas satu gol dan ya Chelsea berhasil juara di kandang mereka setelah membantai main road memang mereka sepertinya sangat berhati-hati untuk bisa juara juga primer indus ya kemudian membuat kita berhasil menang cukup membanggakan disini bentar kekalahan yang cukup menisahkan main road berarti iya berarti sudah tidak bisa mengejar ya berhasil oke kita akan coba bangkit melawan Arsenal tapi saya juga bingung Arsenal ini kita harus rotasi kita akan non Arsenal ya walaupun secara peringkat Arsenal lebih bawah timnya adalah tim yang kuat dan kemudian kita juga akan menggunakan pemain-pemain yang jarang dimainkan jadi potensi apa namanya untuk menangnya juga jadinya kecil ya tapi gak apa-apa kita memang harus lotasi agar apa namanya pemain kita bisa fit ketika lawan apa namanya pencerngelaba di final dan menghindari pemain-pemain pemain inti cedera ya jadi kita memang sedikit mengorbankan gitu ini aja kita lihat hampir semua mayoritas menggunakan pemain-pemain yang jarang turunkan siapa berusaha berusaha kita ganti ke kira-kira seperti inilah starting ini juga oke starting line up begini memang banyak hampir terjadi perubahan yang radikal yang radikal kita juga terlalu banyak menuntut walaupun kayaknya kita akan berusaha mendapatkan bukan hopeless kita berusaha untuk mendapatkan tiket Liga Champion dari kemenangan melawan Munchen begitu langsung saja kita skip seperti biasa kita berikan semangat kali ini posya umpan ke Weber ada lalas disana Gomez berlari umpan ke posya dan cukup bagus sekali web posya pakai offset kita lihat saat bagus kalau tidak offset biar kenyang sekali offset ya umpan dari Gomez iya ah enggak doang harusnya dokumen merah lagi-lagi far ya dcn far juga offset sebenarnya aduh nyaris saja kita beri semangat saja biar dokumen tidak patah semangat ya besoknya balik lagi kita langsung memberikan semangat lagi biar nilainya tetap tinggi ya posya ya baru satu kali sub Arsenal beruntara main road yang bermain di kanang sendiri sudah melakukan 7 kali sub ini membutuhkan bahwa secara penguasaan bola apa namanya bagus ya ya ini neti sementara tertinggal ya jadi bisa dikatakan posisi kita masih aman sekali ada Weber yang sekali tadi terumpahnya dipotong tadi kembali Weber tanggung jawab mundur dia kembali Weber kembali Weber siapa Weber Hernandez dan yes gol kelima di musim ini Julio Hernandez menupakan pemain Uruguay paling berbakat yang pernah dimiliki oleh main road sebelum sebutnya kita punya prior terus punya banyak tapi Hernandez ini yang luar biasa pemainannya dan ya sudah bermain lebih dari 3 musim di main road musim ini dia menjadi pemain inti dalam musim-musim sebelumnya dia bermain lebih banyak jadi cadangan baru musim ini ya so far keep going Weber kita ganti karena perlu tenaganya untuk final nanti posyak kita gantikan Terpiyah ini kita ganti rotasi mudah-mudahan rotasi tidak mengganggu kita lihat sementara MD United kalah saja sudah cukup untuk kita liga champion hati-hati ya tackle yang bagus tadi tapi lepah kali ini rollingson apakah akan menembus kesalahan hitam yang sebelumnya priadu nanggung tadi MTK shoot tadi dari Everett tapi oke sejauh ini masih bagus ya kita ganti ini apa ke rhino renner kita mainin buat pemanasan setidaknya dia harus mencetak gol biar masuk dalam top score walaupun kayaknya susah ini jablonski gocek gocek jablonski dan renner yes gol ke-29 dia baru dimasukkan langsung mencetak gol tepat sepertinya saya memasukkan dirinya di menit 59 ya karena memang dia sedang bersaing untuk meraih title top support dan ya dan cobaan pertama sebenarnya mencetak diang dan akhirnya baru cobaan kedua dia mencetak gol kali ini menit 62 hati-hati idih nyaris saja kita lihat wah MU comeback gila bagus banget nih tapi ya comeback ya berarti ya karena kita sementara menang jadi poinnya tetap kita unggul satu poin ya kita cukup bermain bertahan saja sebelinya jangan sampai kebobolan akhir walaupun kebobolan satu aja gapapa tapi setelah itu kita ya asena juga lagi jauh sih ya dia tetap dapat Eropa juga walaupun kalah jadi sama-sama apa namanya dan yes kita menutup Liga dengan kemenangan Alhamdulillah walaupun dengan pemain kadangan kita berhasil mengalahkan Arsenal seperti itu ya tentu saja sangat-sangat munggira ya blow them away kita kalah melawan Chelsea tapi berhasil menang melawan Arsenal dan kita masuk ke Liga Champions kembali setelah apa namanya absen di musim lalu ya seperti itu ya kita dapat uang 40 juta dari singkat 3 dan dapat lolos ke Liga Champions ya di standing terakhir kita kita dapat Liga Champions UCL ya dan oh ternyata UCL nya ternyata 4 ya mungkin karena jadi Manchester City itu juga dapat dan malah yang ke GSI ya City akhirnya main di Liga Eropa ya oke sekarang terakhir kita akan coba mudah-mudahan kita menang dengan brosia dan sekaligus mengetapkan DNA kita adalah DNA juara ya ini adalah pertandingan terakhir di musim 2047-2048 melawan brosia munceng gelas bat ya di pertandingan sebelumnya kita kalah dan di pertandingan ini kita pengennya menang sih dan brosia ini juga cukup menarik kenapa karena di timnya ini ada mantan pemain maini road FC ya mungkin ada yang sering dimainin atau jarang terdengar yang pertama adalah alegrimes ini jarang terdengar kenapa karena memang sepanjang berapa musim gitu kita pinjem-pinjem dan pernah akhirnya dibeli sama Leipzig lalu kemudian dibagi semua di 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 dia mainnya bagus jadi dan dia jadi pemain inti lah ya di Leipzig dia jelek tapi sebenarnya dia jadi pemain bagus itu ketika main di Crystal Palace setelah sebelumnya dipinjamkan ke dan sempat bermain dua musim bersama main road tapi jarang dimainin ya memang yang bukan pemain bagus-bagus amat ya jadi kita jarang mainkan kemudian adalah yang kedua pin halt ini sempat jadi pemain andalan ya tiga musim di main road sebelum akhirnya dibeli oleh berusia Munchen dengan harga yang sangat mahal sekali jadi ya saya untung ya dan memang ini pemain sebenarnya bagus tapi memang surplus ya pemain tengah kita jadi waktu itu saya jual seperti itu oke sementara di sisi main road ada pemain Rory Sobreria ya kalau gak salah ini mantan pemain Munchen Black Bay yang kita beli juga dengan harga yang cukup mahal dan menjadi pemain inti saat ini dan ini back yang sangat bagus ya dari Portugal bahkan di Portugal sendiri apa namanya kita punya tiga pemain yang bermain bagi timas Portugal ada apa namanya Gomez Sobreria dan pemain muda Joel Carveria yang tadi kita lihat mencetak goal ya kita beli musim ini dengan harga yang cukup murah ini 37 euro ya oke langsung saja kita ke pertandingan kita menggunakan pemain terbaik kita ya kita lihat disini dipilih apa namanya best pick ya kita lihat disini memang banyak pemain yang peminanya kurang bagus tapi gapapa lah ya dan ya ini starting up terbaik kita mudah-mudahan dengan starting up terbaik seperti ini kita bisa lihat lagi nah oke ya berikut adalah spot terbaik kita langsung saja kita ke pertandingan ya kemudian kita bisa meraih pemenangan setunya ya super dia akan berkening makan pun yang akan kapat nah balik sebuah musim yang berjamblah keba ada minus ya yang 6 oh kenangan kenangan dunia jadi saat komentar pertama terlalu kompon ini sih itu mungkin paling dimainkan di mungkin baru akan mempunyai dua effort bagi seperti tak dan ini adalah akan membuktikan seberapa DNA Eropa dari main Eropa seperti biasa serangan langsung dari main root eh main root dari musim monceng belah bah hati-hati waduh tadi lovesio nyaris saja memang agak meragukan belakangan ini meskipun memang dia berhasil menang aduh penalti ya keepernya dia waktu diajang apa aduh waktu diajang final mencet Al upa cara bokap sorry dia berhasil menepis aduh wih ngeri lanjut serangan dari Borussia Munchen Blakba sayang sekali buat gawang lovesio sebobolan kita harus bangkit untuk bisa menyamakan kedudukan tapi memang kita seperti kalah possession Alim Dorad mengambil bola inisiatif gocek-gocek di umpan ke tengah ada Brown Will ada Nizai Akyol umpan keren dan yes gol gol ke-30 di musim ini membuat Ainerot berhasil menyamakan kedudukan setelah selunya harus tertinggal umpan dari Nizai Akyol sangat bagus sekali pemain se-Belanda ini umpan ke-Renier terbaik menurut saya dalam beberapa tahun terakhir karena ketajamannya benar-benar sangat dibutuhkan bagi My Nielot untuk kemudian bisa berada di posisi ini lagi kembali dari Nizai Akyol tapi di blok tadi kembali ada Hernandes yang sangat lincah carinya sangat luar biasa Hernandes madi dia sampai gawang dan yes getak Lionel Julio Hernandes Messi kita bisa lihat yang gocekan yang sangat luar biasa Hernandes dari tengah lapangan berlari dia tanpa ada satupun yang mengawal walaupun awalnya seperti dilihatin aja saya kalau berlari kesel karena membiarkan pemain ini berlari saya nak udang dia comeback luar biasa ini yang kemudian kita butuhkan bagian mental yang harus dimiliki oleh pemain money road untuk bisa mendapatkan gelar triple ya berarti ya kalau kita juara atau ya triple ya community sale carabau tapi hati-hati masih ada tangan yang dilakukan dan ya tuh masih berbahaya itu saja lupa kedua kita akan coba banyak ganti pemain ya karena banyak yang stamina nya habis masih 2-1 juga beberapa pemain kena kartu tentunya berbahaya kalau kita biarkan ini kita ganti ganti komis kalau ini oke lorat kita ganti apa biasanya yang bagus itu kan tar aja kita pemain dulu kita beri semangat music unit 50 sebenarnya dalam shoot on target masuk unggul ya borusnya muncul belakuan dan posisi unggul sedikit ya kita hanya menang di beberapa ketika aja kali ini Akyol umpan ke Hernandez ada Brown di sana kembali Hernandez tadi sayang sekali kali ini mati sec dan Rainier nyaris saja tadi dan Alec Rimer masuk ya ini akan menjadi takutnya epic dia yang nyaman kerudukan kan ngeri juga kali ini Hernandez masih umpan yang sangat bagus lagi kali ini kembali dan sepertinya offset makanya dia tendangannya kayak tendangan ya oke kita akan masukkan Jared Wedley untuk menambah daya gedor di sisi kanan karena kecepatannya cukup luar biasa ya kali ini Gomez umpan ke April kembali ke Gomez duet Portugal dan menjadi tren karena beberapa belakangan ini merekut pemain Portugal setelah sebelumnya banyak juga merekut pemain Belanda sekarang Portugal tren ini ke banget umpan dari Everall offset apa enggak yang pasti offset ya i Everall pemain muda asal men iya jelas banget ngapapin ya tapi ini kemudian sudah mulai membalikan kedudukan sedikit lagi kita akan menyamai statistik dari brosi mencegla 21 sejauh ini kita lihat di apa ngesudnya ya dari penakbah kendangannya banyak yang di luar garis gawang ya hati-hati bisa berbahaya dupang pokok offset waduh di menit-menit akhir lagi masukkan tidak ternyata yuk kan berbahaya kan ini yang saya takutkan di menit-menit terakhir pandan lofesio yuk semangat semangat pertambahan ya untuk pertama kalinya kita sampai bapak pertambahan pertama udah unggul padahal itu terus babak tambahan mudah-mudahan lofesio pemain bagus ya pemain udah pada setempat gak habis begitu pun juga borsia ya tapi padahal kita banyak pemain apa namanya cadangan dengan Arsenal ya sepertinya gak terlalu ngaruh ya tetap aja habis juga disini kali ini serangan terakhir dari menurut mudah-mudahan jadi highlight di goal maksudnya dan jadwetley desa apa persap ya ini super tipis banget ya waktunya dicek lagi lanier udah ada disana kita bisa lihat ya mengapa saya memasukkan tweet nah ini alasannya karena terap mencetak gol di laga lakam tim belum dan tidak ada jadi gol kembali dan yes dua menit lagi dan yes champion terima kasih luar biasa sekali terima kasih kembali yang kali lihat tempat yuk kain hong menopel pasis kapal kita semua dan bulan kedua lagi main eropa di ajang dk roka dan sekalian tiket dk dk dua galir ya dk dan juga dari ekran kompetisi dk eropa begitu sekali senang satu luar biasa dari sensi lalu pendek bangkit di arsenal dan gol luar biasa dari tuan meh dari jarak jauh dan tentu saja enjoy luar biasa sekali berhasil meraih gelar kedua di ajang yang sama dan meraih lumayan kundi-kundinya ya ya memang kundi-kundi segini ya lumayan 4,6 ya seperti itu penutupan kita bisa lihat untuk pencetakul terbanyak pilih planir yang membuat dirinya pun masuk dalam peringkat ketiga sebagai pencetakul terbanyak kalau kita lihat manager of the year belum kepilih terus pemain terbaiknya belum kepilih tapi yang pasti ini sudah luar biasa banget kita bisa triple akhirnya triple pertama bagi Manny Roth aja mungkin saya sedikit cuplikan dengan laga final di Karabokap di Karabokap itu kita menang lawan Seville dengan susah payah jadi awalnya kita nyetakul terlebih dahulu lagi-lagi Julio Hernandez yang tampin luar biasa lalu kemudian diserikan di menitnya terakhir lalu ada penalti kita bisa lihat kecerdasan duet depan ke Hernandez memang duet ini menjadi duet yang berbahaya tapi di menit terakhir kita kembalang lagi Lopesio tapi Lopesio ini keeper yang sangat bagus kita lihat Lone sempat gagal kemudian lepis Lopesio lepis kemudian masukin kemudian gagal lagi mantep ini lepis dua kali ini kemudian membuat membuat akhirnya apa namanya kita juara setelah gol terakhir ya oke sedikit cuplikan highlight di musim 2047 2048 apa saja kita berhasil dapatkan 3 gelar yaitu Liga Eropa Robau dan juga Community Shield Tribal Tribal pertama Mine Road Tribal pertama Mine Road screenshot dulu ya dipamet di ID kemudian perukutan terbaik Joe Corvia walaupun tampil sedikit tapi luar biasa tapi menurut saya sih perukutan terbaik ya Weber karena walaupun harganya mahal tapi memang kualitas kemudian ini adalah penjualan lanjut ya board confidence nya A karena kita berhasil ekspetasinya Liga Eropa tapi kita berhasil Liga Champion ya Renner menjadi top support kita Benteke Renner dan Ria sama setak 6 gol di Karabau yang setak 6 gol si Jordan Brown Will di VLF ada Malone dan juga di Emirates top support nya race the moon ya karena bermain ya ini kita gagal ya kalau Salon Chess City memang C nah ada point tapi satu-satunya yang jelek itu cuman kita menurut di sales saja nah terbesar 71 yang lanjut solo ya di ajang perempat ya kalau nggak salah si member dan goal season ini semuanya menang ya sponsor turun podcast turun 4-4 cerun ya nggak masalah ya teman memang pemain pemain Jepang kita jual ya itu yang kemudian banyak yang nurun-nurun nggak masalah kita lihat penjualan terbaik ini postum masih pemain wonderkid kita yang sudah tidak wonderkid brown win pemain terbaik kita Rainier tetap supporter kita malone pemain termahal kita Norat ini adalah duet dengan brown jadi pemain yang dengan agak jersey pemain terbaiknya Rainier pemain muda terbaiknya Marco Souza perkutan terbaik gol carveria gol terbaik ini jadi top score top asis soferio jadi pemain-pemain yang memang secara harga mahal dan kualitasnya juga terjamin gitu dan benteknya juga dapat gelar walaupun jarang dimainin ya luar biasa sekali dan mudah-mudahan musim depan kita semakin bagus dan apalagi kita bermain di Liga Champion mudah-mudahan kita akan coba untuk perkutan yang lebih tangguh lagi kita belum tahu siapa yang pemain yang bisa kita reput lagi mudah-mudahan harganya juga ini Pedro Lemos bagus oh iya di transfer di masa depan kita sudah punya telefon saya terbaik yang dimiliki Perancis dan kita akan di kanan itu akan surplus tinggal di kiri ini menurut saya memang spot yang terbaik yang ini panjang saya main SM di sejauh ini dengan menggunakan main E-Rod ini adalah sesuatu terbaik walaupun memang jumlah goalnya tidak sebanyak beberapa musim lalu tapi kita lihat disini pemain yang produktif malone bntk yang memang tipikal penyerang semua ya kali malone yang memang pemain tengah tapi memang memiliki tendangan akurasi breaking yang bagus dan juga asis yang luar biasa terima kasih untuk video kali ini jumpa lagi di video berikutnya jangan lupa like subscribe bagian menurut dadah selamat menikmati Terima kasih telah menonton!